Selamat menikmati Supaya iman kita sama, bahwa Allah kita nyata Ando, hari Selasa 26 April saya ada masalah dengan customer saya di toko karena kesalahan saya sendiri Akibat saya yang suka panas hati Saya sudah minta maaf, tetapi tetap saja ada rasa takut, takut kehilangan customer, rasa bersalah dan lain-lain Hari Rabu 27 April bisa tepat saat dunia berjudul Jangan Panas Hati Saya bersyukur Tuhan seperti berbicara kepada saya Dan waktu itu Pastor Filip berkata, belajar percaya dan belajar percayakan kepada Tuhan Lalu kita cukup lakukan bagian kita, gak usah banyak pikiran Gak usah berpikir sana sini Besoknya saya yang tadinya takut tidak tenang, gampang marah, jadi punya sukacita kembali, semangat serta tenang menjalani hari-hari Terima kasih Tuhan Yesus, engkau selalu ada memberi damai sejahtera dan berbicara secara nyata dalam hidupku tepat pada waktunya Amin Cik Tuhan ya, kesaksian gak harus rumit atau yang bagaimana Kesaksian seperti tadi, gitu aja hati saya diberkati sederhana Perubahan sifat Karena dalam Tuhan selalu ada perubahan yang baik Adel Akhir tahun 2021 sampai awal 2022 merupakan masa yang berat untuk saya Terlilit hutang, jauh dari Tuhan, keluarga sering tengkar satu dengan yang lainnya, sering selisih paham dengan rekan sekantor Dan suatu malam saat sedang menonton Youtube, saya lihat video saat teduh bersama muncul di beranda saya Mulai dari hati saya tergerak, saya semakin sering menonton saat teduh bersama Merenungkan firman Alkitab, belajar berpuasa Saya selalu berdoa bahwa saya mau semakin dekat dengan Tuhan Dan saya yakin rencana terbaik Tuhan dalam hidup saya akan datang tepat waktunya Puji Tuhan, mulai bulan April keuangan saya perlahan mulai membaik Saya dapat bonus dari kantor dua kali lipat yang bahkan sebelumnya gak pernah saya dapatkan Hati saya lebih tenang dalam menjalani aktivitas di kantor Dan keluarga saya sekarang sudah jarang berselisih paham Kesaksian saya ini juga tidak lepas dari bantuan tim Gereja Mawar Syaron yang sempat mendoakan saya Thank you all Oh praise the Lord puji Tuhan Ah semua orang hidupnya jadi lebih baik karena mengikut Kristus Saya mengucap syukur untuk hal itu ya Shirley Wijaya Saya dari CG34 Saat akhir kotba yang berjudul jangan panas hati Pastor mengatakan ada orang yang sakit urat pahanya Saya sakit paha kanan mulai pangkal sendi hingga paha saya Saya selalu konsumsi penghilang nyeri dari Desember 2021 Dokter mengatakan ada masalah pada sendi paha saya Entah itu otot atau uratnya Dikasih obat dua set racikan Satu obat sendi Satu lagi untuk penenang sikis Disarankan untuk kembali ke dokter setelah obat habis Ketika saat terduh bersama 27 April 2022 Saya imani itu untuk saya Kesembuhan untuk diriku Saya percaya Tuhan pasti jaman dan sembuhan saya lewat setiap doa dan mujizat Dan mujizat itu masih ada untuk saya Tadi pagi saat hendak ke toilet tiba-tiba selangkangan hingga paha ada bunyi krek Sewaktu jalan belum sampai ke toilet Saya alami jaman Tuhan Saya sembuh Biasanya saya jalan pincang di kaki kanan karena sakit di paha Sekarang saya sembuh Luar biasa Tuhan Yesus itu ajaib Terima kasih pastor yang telah menjadi alat Tuhan untuk kemuliaannya God bless you Family Dan tim doa Praise the Lord puji Tuhan Ayo kita siapkan hati Sebab sebentar lagi kita akan sama-sama masuk hadirat Allah Untuk mencari wajahnya Gak ada orang yang masuk hadirat Tuhan Keluarnya sama Setiap kita pasti menemukan kehendak Tuhan secara spesifik untuk hidup kita Datang bawa hati Datang buka telinga Percayalah sesuatu akan terjadi di hidupmu Haleluya Saat indah Ku berhadapan denganmu Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Bawa wadaku Bawa wadaku Bawa wadaku Bawa wadaku Bawa wadaku Erat dalam pelukanmu Menikmati kasih Menikmati kasih Dan indah Dan indahnya Bawa wadaku Penuh Penuhi Dikasih Dikasih Menikmati kasih Memandang wajahmu Menikmati Menikmati kasih Dikasih 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 Bawa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku hidup bawa masuk dalam hadiratmu. Jiwa ku menanti, bawa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti engkau ala kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembangkau ala kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan ku hidup, masuk dalam hadiratmu. Jiwa ku menanti, bawa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti engkau ala kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembangkau ala kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti engkau ala kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembangkau ala kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti engkau ala kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembangkau 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 ala kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Oh nama Ja'说 da'yayu. Kudus-kudus-kuduslah Tuhan ala semesta alam. Oh kami seluruh bersucur di tempat mu. Semua mau naikkan di sorga Memuji-Mu Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Kuduslah Tuhan Yesus Ku nyanyi haleluya Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Yesus Kudus, 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 kudus Kudus, 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 kudus O, am-li-k она to stay After your likeness is clean in me today Oh namai asyik, oh namai asyik, oh namai asyik di hadil Aku masuk lebih dalam lagi, tidak ku temukan wacahmu Ku temukan kehendakmu yang sempurna, yang berkenan Oh semua yang baik dan yang dari Tuhan Kutemukan dalam hadiratmu Oh Kristus kau ku puja Kau ku sembahin Oh Ramaihasyan Oh Ramaihasyan Oh Haleluya Oh Ramaihasyan Oh Ramaihasyan Oh Ramaihasyan Oh Ramaihasyan Oh Ramaihasyan Oh Ramaihasyan I will linger And I will stay In your presence Day by day Till your likeness Will be seen In me I will linger I will linger Lord I will stay In your presence Day by day Till your likeness Till your likeness Will be seen Will be seen In me Setiap hari aku akan Tinggal di hadiratmu Diam disitu Tak mau kemana-mana Hingga Rupa dan gambarmu Kristus menjadi nyata Dalam diriku Hingga ku temukan Kehendakmu Yang baik Di dalam hidupku Jesus I love you Jesus I love you Tuhan Tuhan mengasih kita semua Keluarga saat itu Tuhan ada disini Dia bukan hanya bisa menyembuhkan Penyakit anda Atau memberikan mujizat Yang kita perlukan Tapi dia adalah Allah yang sangat pribadi Yang ingin menggandeng tangan kita Dan menuntun kita Dalam rencananya Tuhan Hadiratmu ini Jangan pernah tercabut dari hidup kami Jangan pernah usir kami Dari Eden seperti ini The garden of God Hadiratmu seperti taman Kami tidak mau keluar dari sana We want to stay In your presence Day by day Hambamu tahu sudah waktunya hambamu sampaikan kotbah Tapi hambamu merasakan The sweetness of your presence Hamba rasakan manisnya Hadirat Tuhan ini Hamba tidak mau pergi Tuhan Hamba mau meresapi Menikmati hadirat Tuhan yang ku cinta dan sembah Bukan hanya sanggup menyembuhkan Tapi Tuhan Yang ku sembah adalah Allah Yang begitu indah Yang begitu indah pribadi I want to know you Not just your power Bukan hanya kuasamu I want to know you I want to know you Aku ingin mengenalmu Tuhan Aku ingin sungguh-sungguh mengenalmu Tarik seluruh keluarga saat itu Untuk mengenalmu Sungguh-sungguh Termasuk mereka yang belum ikut Saat itu bersama Yang kemudian hari kau akan panggil Bawa kami semua Sampaikan sabdamu Semunyikan hambamu Di balik salibmu Dalam nama Yesus Oh amin Puji Tuhan ya Rasanya gak kepingin berhenti sih Mau terus menyembah Tuhan God is so beautiful Tuhan kita itu begitu indah ya Oh praise the Lord Siapkan hati Telinga Catatan dan Alkitab tentunya Hari ini saya mau menjawab Apa yang menjadi kebingungan Banyak orang sekian lama Bagaimana tahu kehendak Tuhan Kisah para rasul Fasal 16 Ayat 4 sampai 12 ya Bentarkan Bible study Haleluya Yang diberkati Tuhan Katakan haleluya Puji Tuhan ya Kisah para rasul fasal yang ke 16 ayat 4 sampai 12 Ini cerita tentang Paulus yang menyebrang ke Makedonia Saya bacakan Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan Keputusan-keputusan Yang diambil para rasul dan para penatua Di Yerusalem Dengan pesan Supaya jemaat-jemaat menurutinya Demikianlah jemaat-jemaat Ditegukan dalam iman Dan makin lama Makin bertambah besar Jumlahnya Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia Karena roh kudus Mencegah mereka Untuk memberitakan injil di Asia Dan setibanya di Misia Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Setelah melintasi Misia Mereka sampai di Troas Pada malam harinya Tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan Ada seorang Makedonia Berdiri disitu Dan berseru kepadanya Katanya Menyebranglah kemari Dan tolonglah kami Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segeralah kami mencari kesempatan Untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan itu Kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami Untuk memberitakan injil kepada orang-orang disana Lalu kami bertolak dari Troas Dan langsung berlayar di Samotrake Dan keesokan harinya Tiba lah kami di Neapolis Dari situ kami ke Filipi Kota pertama di bagian Makedonia ini Suatu kota perantauan orang Roma Di kota itu kami tinggal beberapa hari Saya bermaksud Memakai cerita perjalanan Paulus Untuk menjadikan satu study case Atau pembelajaran kita Bagaimana Rasul Paulus Merabah Dan menemukan kehendak Tuhan Kita semua juga sedang dalam perjalanan Namanya kehidupan Dan Seringkali tidak sejelas itu Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Dalam setiap keputusan Andai kata Ada suara audible menuntun kita Kan gampang ya Tapi fakta realitanya Tidak demikian Tidak secantik yang kita Dambakan Dimana kita harus bergumul dulu Dan Ada banyak perasaan Uncertainty atau tidak tentu Jadi bagaimana caranya kita bisa menemukan kehendak Tuhan Gimanapun juga kita dengan Tuhan itu ada jarak Tanda kutip jarak ya Meskipun Tuhan itu tinggal dalam diri orang yang percaya kepadanya Orang yang sudah terima Yesus Yesus berada di dalamnya Tapi tetap kita selama masih hidup di dalam tubuh Adam dan Hawa Ini masih ada Masih tanda kutip terpisah Dengan Tuhan Kita hidup di dalam dunia Ini beda dunia Dimana Allah ada Di dalam sorganya yang kekal Jadi mau gak mau Kita hanya bisa melihat Seolah-olah di depan cermin Yang samar-samar Tapi bukan berarti bahwa Kehendak Tuhan itu mustahil untuk kita temukan Jadi Kita Dengan kata lain Kita itu bisa tahu Kehendak Allah atas hidup kita itu apa Kita harus selalu mengejar Kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita Yang berkenan di hati Tuhan Makanya itu lewat perjalanan Paulus Saya coba otopsi perjalanan ini Sehingga kita bisa mendapatkan Mendapatkan hikmat-hikmat tersembunyi Kita lihat lagi ayat keempat Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus bukan dan Silas bukan jalan-jalan Tapi mereka itu melakukan misi mereka Hidup kita juga sebuah misi panjang Kita gak tahu kapan kita mati Jadi Life is about going places Hidup ini bicara tentang Pergi dari satu tempat ke tempat yang lain Kantor pulang Pulang ke kantor Atau kemana Hidup itu selalu Pergi dari satu titik ke titik berikutnya Mari kita minta Tuhan menuntun kita Bagaimana Paulus dituntun sama Allah Mari kita lihat ceritanya Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas Menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan Supaya jemaat-jemaat menurutinya Jadi Paulus dan Silas ini semacam pegawai Rasul-rasul Yesus Kristus Ada sebelas minus Judas Iskariot Membuat keputusan di Yerusalem Dan di tanah tangan Dan keputusan ini harus dibacakan Dan keputusan ini harus diajarkan Jadi ini yang disebut dengan Job deskripsi atau surat tugas Paulus dan Silas Pergi dari satu kota ke kota lain Sudah gak perlu lagi tanya Tuhan boleh gak ke kota A Tuhan boleh gak ke kota B Kita gak perlu Dikit-dikit Seolah-olah harus sengaja tanya Tuhan Hari ini pakai kaos kaki warna hitam atau putih Kalau kita sudah berada in Christ di dalam Kristus Kita bisa buat keputusan Seolah-olah Tuhan yang memutuskannya Jikalau firman itu tinggal di dalam dirimu Dan engkau tinggal di dalam firmanku Mintalah apa saja Niscaya Bapak akan mengabulkannya Hubungan dengan Tuhan itu Bukan yes men semata-mata sekalipun kita harus taat mutlak Hubungan dengan Tuhan itu saling percaya Kita bukan hanya menjadi anaknya Dulu orang berdosa Kita ini mantan pemberontak-pemberontak terhadap Allah Sekarang diadopsi jadi putra-putri kerajaan sorga Tapi kita juga alih waris alias mitra Tuhan itu memberi kita kepercayaan Hidup itu kepercayaan Coba ubah dulu Paradigma tentang kehidupan Bukan seperti orang yang Dikit-dikit tanya sama Tuhan Tuhan hari ini Aku pakai pasta gigi merek apa Ya bukan berarti Tuhan gak mau direpoti Tentunya kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap detil hidup kita Tapi menurut saya bukanlah detil yang kita cari-cari Yang dicari-cari gak perlu ditelusuri Tetapi belajar untuk bisa hidup dengan rileks dalam hadirat Allah Tahu bahwa Allah ada dalam segala sesuatu Segala sesuatu dalam Allah jikalau kita tidak buka celah Atau hidup dalam dosa Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus seolah-olah tidak tanya lagi mau kemana Paulus dan Silas tinggal menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penetua Karena memang itu adalah job atau tugas mereka Mereka ini rasul extension Ya Orang banyak orang percaya rasul Paulus adalah rasul ke-13 Atau rasul ke-12 mungkin yang paling layak menggantikan Judas Gak tahu lah pokoknya dia itu kan yang si bungsu Dia ini kan meneruskan sesepuh Jadi diberitahu kamu harus begini begitu Hidup juga begitu Gak semua kita tuh lahir langsung pemimpin Semua kita terus mengikut dulu Harus sekolah dulu Harus kerja dulu Harus dewasa dulu Jadi kita mau tahu di mana kehendak Tuhan atas hidup kita Di setiap fase atau kilometer yang berbeda Simple tulis dulu bagaimana tahu kehendak Allah Kehendak Tuhan Nomor satu tulis saja catat Kehendak Tuhan ada pada kewajiban kita Gak usah tanya lagi Besok ini kehendak Tuhan gak ya aku masuk sekolah Tanya pada diri sendiri Atau lihat kartu pelajarnya Apakah kita adalah siswa atau mahasiswa Udah gak usah tanya Tuhan Pergi sekolah adalah kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupanmu Kalau sekolah masih online ya online ya Online lah Jangan ketiduran Tapi kalau sekolahnya sudah onsite sudah datang Masuklah Udah gak usah tanya lagi Itu kehendak Tuhan atau bukan Udah gak perlu lagi kita itu home pimpa Kayak anak kecil gitu ya Cang panjang yang panjang jadi Gak usah kita itu harus Apa namanya Gentau sitopu atau apa itu Gunting batu kertas Yang menang masuk sekolah Atau yang kalah masuk sekolah Kalau anda punya pekerjaan yang halal Bukan yang sifatnya trafficking Atau kriminalitas Kalau pekerjaan anda itu baik Dan pekerjaan anda itu Dihalalkan Oleh pemerintah Sesuatu yang baik di masyarakat Udah gak usah tanya Kalau itu sudah anda Kalau job itu sudah anda ambil Otomatis itu jadi tanggung jawab Kehendak Tuhan ada pada tanggung jawab Mau datang ke kantor on time atau early Itu adalah kehendak Allah Suami istri Suami itu Harus Menjadi kepala istri Mengambil keputusan Sudah harus jadi ketok palu setiap laki-laki Yang merupakan kepala keluarga Tetap hasilnya rundingan Tapi pria tidak boleh malas Untuk berotoritas Otoritas yang kita pakai bukan untuk Bentak-bentak Untuk kasar Untuk tuntut pasangan kita Sedangkan kita sendiri Kewajiban tidak dilakukan Bukan Otoritas kita adalah untuk mengayomi Melindungi Dan untuk Berani Mengatakan Mengucapkan kata terakhir dalam sebuah keputusan Ya oke mama Ya oke Kepada istrinya atau keluarganya Oke ini keputusan kita ya bersama-sama Ya Janganlah kita tidak berfungsi sebagai imamat Meskipun yang fasilida adalah istrinya Mungkin laki-laki lebih banyak kerja di meja Namun demikian waktu giliran berdoa Sudah gak usah tanya siapa yang harus doa makan Yang paling gampang Ya Mungkin makan 10 kali Alangkah baiknya Papa berdoa Minimal 5 kali Lalu sisanya yang tadi bagi-bagi istri dan anak-anaknya Udah gak usah tanya lagi kehendak Tuhan Siapa kehendak Tuhan untuk berdoa Ya imamnya Karena itu sudah menjadi tugas kewajiban Anda Bagaimana kita tahu kehendak Allah Bagaimana kita tahu Gampang Ingat tanggung jawabmu Kehendak Tuhan Dapat ditemukan dalam kewajiban kita Kalau yang jadi imam dalam keluarga Jadilah imamat beneran Kalau yang bekerja Bekerjalah sungguh-sungguh Yang jujur jangan menipu Yang sekolah Rajinlah belajar Udah gak usah tanya lagi apa yang jadi kehendak Tuhan Kan seperti tanya Yang gak perlu Sama roh kudus Roh kudus sudah beritahu Kewajipanmu itulah kehendakku Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-6 Maka Paulus Ayat 5 sorry Demikianlah jemaah-jemaah ditegukan dalam iman Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya Itu dia Ketika Paulus dan Silas melakukan tanggung jawabnya Sebagai rasul tambahan Atau rasul berikutnya Membawa keputusan yang diambil dari rasul-rasul Oleh rasul-rasul sebelumnya Ketika mereka menundukkan diri pada job deskripsi mereka Mereka responsible with their life Jemaah-jemaah ditegukan dalam iman Makin lama bahkan makin bertambah besar jumlahnya Ada berkat Allah di dalamnya Ada penyertaan Ada pembelaan Ketika anda genapi fungsimu Tidak berusaha jadi orang lain Cemburu atau iri hati Bukan melakukan yang bukan-bukan Tapi apa yang merupakan tanggung jawab anda sehari-hari Disitu ada berkat Tuhan Ada kesaksian roh kudus di dalamnya Bahwa aku berkenan Bahwa kamu sedang berjalan Di poros kehendak Allahmu Akan ada buah-buah kebenaran Bagaimana tahu kehendak Tuhan? Ya, yaitu pada kewajiban Ayat yang keenam Mereka melintasi tanah frigia dan tanah galatia Sekarang Paulus Terus jalan Dia gak berhenti Dia gak perlu lagi yang namanya Suara dari sorga Maju, dia baru maju Kiri, dia baru kiri Kanan, dia baru kanan Paulus tidak malas dia buat perencanaan Mereka melintasi tanah frigia dan tanah galatia Paulus mulai Mulai menjelajah Ya, karena roh kudus Mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia Tunggu sebentar Ternyata dalam planning mereka Ada yang diluar perencanaan atau dugaan Mereka akhirnya melintasi tanah frigia dan tanah galatia Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia Paulus itu kan di daerah Turki waktu itu Ya, modern hari ini Ya, negara Turki Paulus membawa Injil itu Tadinya sebelum dibawa ke Eropa sebelah barat Sampai ke Roma Terus-terus sana nanti ada Spanyol Tapi Paulus mau membawanya ke arah timur Dia mau membawa Injil itu Jangan-jangan terus-terus ke sana Yang tan-tan-tan Afganistan, Iran, terus sampai India dan seterusnya Tapi gak sampai ke sana Diblok sama roh kudus Roh kudus tidak mengizinkan mereka Masuk ke daerah Bitinia Tidak mengizinkan mereka Masuk ke daerah Asia Dan setibanya di Misia Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Persisnya seperti apa Dicegah saya gak tahu Mungkin mereka masuk Visanya tidak dikabulkan Mungkin ditolak Di counter Mungkin mereka berusaha dua kali Kelihatan ya Paulus gak gampang nyerah ya Karena kalau anda baca Ayat 6 dan ayat 7 Ini bukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Ini hanya bicara tentang geografi dunia Sifatnya ambigu Abu-abu Ini bukan hitam putih Kalau pergi ke pelacuran Ya jelas-jelas jangan Kalau kakimu menuntun ke dosa Udah gak usah tanya Tapi Paulus dalam membuat perencanaan Rajin bekerja Dan melaksanakan tanggung jawab Menggenapi Rencana Tuhan Ternyata Dia mengalami halangan Waktu mengalami halangan pertama kali Gak seperti orang yang dikit-dikit langsung nyerah Ya mungkin Tuhan tidak kehendaki Kalau itu jelas-jelas dilarang sama Tuhan Dilarang sama Firman Udah jangan diterjang Tapi kalau itu gak jelas Apakah Firman mengatakan itu boleh atau tidak Ya kan? Misalnya anda mau ambil jurusan apa Kalau lagi kuliah Atau misalnya Pekerjaan anda Sudah waktunya gak Untuk buka outlet yang baru Mengembang ke kiri ke kanan Atau Sementara ini Downsizing dulu Jangan terlalu berambisi Ini kan gak ada di dalam Alkitab Kitab Kejadian Sampai Wahyu Kan tidak langsung Menyebut nama tokomu Paulus dalam Perencanaan melaksanakan semuanya ini Gimanapun juga seperti Paulus Kadang-kadang kita iri ya Orang ini pasti mendengarkan suara Tuhan dengan audible Gak tentu juga Pernah dia audible Tapi ternyata dia sama kita Masih merangkak dan meraba-raba Wah kabar baik bahwa Kita gak perlu tahu 100% sih Tapi saya ajari bagaimana kita itu bisa Bisa mengikut Tuhan sekalipun lewat kaca samar Kalau hati kita bersih dan kita tulus ikut Yesus Pasti ketemu Gendak Tuhan yang terbaik untuk hidup kita Dan yang paling baik hari ini Waktu mereka mencoba untuk jalan Ke daerah Asia Gak bisa Entah gak bisanya antara transportasi atau apa Saya gak tahu pasti Tapi ada aja Paulus ternyata gak mudah menyerah Dia coba lagi masuk lewat Bitinia Masuk langsung ke situ gak bisa Masuk sebelah satunya Tetap gak boleh Mungkin By this time dia berdoa Waktu berdoa dia merasakan roh kudus bilang Jangan Makanya ada kalimat Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Siapa yang nulis biografi Paulus ini Seorang dokter Dokter medis namanya Lukas Dia adalah teman seperjalanan Paulus Jadi dia Ikut disana Waktu mereka gak bisa masuk ke Asia dan Bitinia Mereka gak bisa masuk Jadi karena itu ditulis Roh Yesus tidak mengizinkan mereka Hanya Alkitab tidak mencatat semua kejadian di balik layar Jadi perlu imajinasi yang disucikan Disucikan dan dikuduskan Agar kita bisa bayangkan kira-kira Mungkin seperti apa Kayaknya setelah itu Paulus berdoa dan merasa roh kudus berkata Jangan Roh kudus gak izinkan Kedua bagaimana tahu kehendak Tuhan Tahu apa yang bukan kehendak Tuhan itu sama pentingnya Kalau di area abu-abu ambigo gini aja Kita harus tahu loh Ini rasanya gak diizinkan Tuhan Apalagi yang hitam putih Apa yang lagi yang hitam putih Jangan diterjang Kita terlalu mengotot Atau memaksa Mau tahu kehendak Tuhan yang sempurna sekarang Tapi kita abaikan Kita tidak hiraukan Alias kita remehkan Apa yang jelas-jelas bukan kehendak Tuhan Malah kita lakukan Sebelum kita tahu kehendak Tuhan 100% Mungkin kita perlu tahu dulu secara Perlu tahu dulu 100% Apa yang bukan kehendak Tuhan Apa yang Tuhan jelas-jelas bilang jangan Jangan Kalau kita belum temukan kehendak Tuhan Apa itu di depan Paling tidak jangan izinkan kemunduran Saya mendingan stagnan sama Tuhan Daripada maju sama setan Sebab kalau saya maju sama setan Berarti saya mengalami kemunduran dari Tuhan Pernah gak kita berdoa gak ada jawaban Minta tanda juga gak ada Kita yang notabene pelan-pelan jadi ketakutan Saya minta tanda yang gampang Nanti kalau terjadi kita bilang kebetulan Kalau saya minta tanda yang sulit sekali Saya sendiri gak yakin kalau itu akan diberikan Atau saya punya iman yang cukup untuk melihat tanda itu Jangan-jangan hanya angan-angan Saya minta tanda itu Toh gak pernah kejadian Ujung-ujungnya saya takut kecewa Repot jadi orang Gimana mau tahu ini kehendak Tuhan yang mana Dalam hidup kita Ada waktunya kehendak Tuhan serasa lamban Kita minta pawahyuan gak datang Tidak ada tanda-tanda titik terang Paling tidak ya Lebih baik stalemate sama Tuhan Pernah main catur Kalau saya dulu main sama satu orang Kadang-kadang bisa juga stalemate Artinya saya gak bisa maju Saya gak bisa mundur Udah gak bisa berarti draw Rajanya aman Tidak bisa dibunuh Tapi juga gak bisa maju Gak bisa berkutik Gak enak sih posisi itu Tapi mending daripada mati Mending daripada kalah Posisi seperti itu sama Tuhan Lebih mendingan Daripada Ah kecewa sama Tuhan Langsung lakukan apa yang Tuhan bilang jangan Karena kita mengejar kehendak Tuhan Gak kedapatan Akhirnya kita kecewa Dan melakukan secara sengaja Apa yang tidak di kehendakinya Alias melanggar firman Tuhan Kalau saya gak tahu apa itu kehendak Tuhan Paling tidak dalam list atau daftar saya Saya harus tulis dulu Apa yang bukan kehendaknya Yang saya harus hindari secara sengaja Dalam hal Dalam hal perjalanan Paulus ini Bukan lagi hitam putih Level dia beda Waktu dia masuk Bitinia gak bisa Masuk ke Asia gak bisa Dia bilang sama Lukas Forget it lupakan Saya belum tahu Tuhan dari sini tuntun kita kemana Waktu itu dia stuck di Troas Sebuah kota besar Dia gak tahu mau kemana dari sini Mau beli plane ticket ini Kalau mau beli tiket pesawat hari ini Mau beli kemana Karena dia ini misionaris lepasan Dia gak punya keluarga Dia jalan melalang buana Ini orang luar biasa imannya Tapi dia gak tahu mau dari mana Dia stuck sama Tuhan di Troas Di kota besar gitu itu Paulus itu subsidi sendiri Berarti di kota Troas itu Expense nya besar sekali Alias expensive Semua itu mahal Dia disini terus berbulan-bulan Tuhan Gak ngomong gimana Yaudah mendingan saya disini Tuhan pelihara Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya Tuhan tahu kok aku ini stuck dimana Kalau Tuhan belum bicara ya saya gak jalan Semua perencanaan sudah ada Masa saya mundur lagi Gak mungkinlah jalan mundur Maju ditentang Gak bisa tembus ke kiri kanan Yaudah kemana ini timur atau barat Gak tahu Pokoknya kita disini dulu Mundur lagi sampai ke Antioquia yang mengutus kita Ingat ya Paulus dan Panabas kan diutus disana Dipisahkan untuk perkara khusus Atau kembali lagi ke Yerusalem gereja mula-mula Enggak lah saya tetap disini Saya menanti-nantikan Tuhan Hanya karena Tuhan masih diam Bukan berarti kita gak mengikutinya Paling tidak Aku sudah bisa cross dulu Aku bisa silang Saya beri tanda silang Saya coret dulu Asia dan Bitinia Kalau anda tidak tahu majunya gimana Coret dulu Jangannya apa Jelas-jelas catat di hatimu Anda jangan berbuat apa yang mendukakan Tuhan Kehendak Tuhan juga bisa kita lihat Dari apa yang dia tidak kehendaki Bagaimana tahu kehendak Tuhan Tahu apa yang bukan kehendak Tuhan Itu ternyata sama pentingnya Paulus dan Silas tahu Bahwa Bitinia dan Asia No no my friend Don't go Jangan ke situ Nah dari sini saya tahu bahwa Dari sini saya tahu Kehendak Tuhan itu gak selalu in the positive Kehendak Tuhan juga in the negative Oke, oke Tuhan saya belum tahu segala sesuatu But I know This is not God's will That is not God's will for me Ini bukan kehendak Tuhan Itu bukan kehendak Tuhan untuk aku Belum dapat jodoh Udah umur berapa nih? Ya istilahnya kalau ini Jam sehari Saya ini bukan lagi pagi Saya ini bukan siang lagi Sudah mulai sore matahari terbenam Kapan jodohnya datang? Udah lah Sama yang gak kenal Tuhan Gak apa-apa lah nanti pelan-pelan saya perkenalkan Tuhan sama dia Jangan Hanya karena anda stagnan Bukan berarti kompromi boleh Karena Tuhan berkata Jangan jadian sama orang yang tidak sepadan iman Apa hubungannya? Kuk apa yang dipasang padamu yang bisa menjadi kesamaan? Apa kesamaannya antara gelap dan terang? Jangankan firman Masyarakat aja tahu Beda kepercayaan itu timpangnya besar Susah jadi orang Pernikahan yang normal aja Satu iman aja Perlu perjuangan Kalau yang timpang seperti ini Lebih sulit Untuk dipertahankan Kalau anda gak maju jangan memilih mundur Ya Berikutnya ayat 9 Pada malam harinya Tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan Ada seorang Makedonia berdiri disitu dan berseru kepadanya Menyebranglah kemari dan tolonglah kami Coba ya seksama diteliti Paulus melihat sebuah penglihatan Disitu dia melihat seorang Makedonia Dalam bahasa Inggrisnya A Macedonian Man Bahasa Yunaninya juga sama Berarti ada seorang pria Ditunjuk gendernya Pria Makedonia Ini orang Eropa Ya berseru kepadanya katanya Menyebranglah kemari dan tolonglah kami Come and help us Jangan lupa Malam hari Paulus lihat penglihatan Ini bisa vision, bisa dream Bisa mimpi, bisa penglihatan Terus setelah Paulus melihat penglihatan itu Interesting ini menarik Segeralah kami mencari kesempatan Untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan ini Kami menarik kesimpulan Kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami Untuk memberitakan Injil Kepada orang-orang disana Mimpi dan penglihatan Bukan otoritas tertinggi Firman Alkitab ini Tetapi mimpi dan penglihatan Punya fungsi Yaitu apa yang Firman tidak Katakan secara langsung dalam hidup kita Karena itu perkara sehari-hari Itu adalah lanjutan kehidupan Bukan fondasi iman Atau fondasi hidup ini Maka mimpi penglihatan Juga bisa menjadi rambu Tuhan Atau bisa menjadi pertanda Dan dari sana makanya Kalau itu Firman Paulus tidak akan berkata Di sini Lukas tidak akan berkata Kami menarik kesimpulan Kalau itu Firman Kami percaya dengan iman Tapi karena ini adalah pertanda Atau rambu-rambu Atau mimpi dan penglihatan Maka mereka bahasanya beda Kami menarik kesimpulan We made a conclusion Lalu kami mencari kesempatan Untuk berangkat ke Makedonia Langsung cari tiket kapalnya Atau cari transportasi Bahwa Allah telah memanggil kami Untuk memberitakan Injil Kepada orang-orang di sana Lalu kami bertolak dari Troas Dan langsung berlayar Tidak pakai bahasa basi Langsung bertolak dari Troas Keluar dari tempat stagnan Dan kemudian segera berlayar Ini langkah iman loh Ini bukan langkah iman saja Berlayar naik kapal Dia hopping in faith Dia loncat masuk ke kapal itu Dengan iman ke Samotrake Dan keesokan harinya Tiba lah kami di Neopolis Dan disitu kami ke Filipi Kota pertama di bagian Makedonia ini Singkat cerita Saya kasih bocoran Di depannya nanti Paulus tidak dan Silas Tidak ketemu sama Macedonian Man Tapi ketemu sama Lydia Bukan ketemu sama pria Tapi ketemu sama satu wanita Yang hatinya terbuka untuk Injil Berarti kesimpulan mereka benar Tapi gak persis Kejadiannya Seperti yang mereka lihat Berarti Paulus dan Silas pun Masih belajar mendengar suara Tuhan Yang ketiga Bagaimana tahu kehendak Tuhan Buat keputusan dengan iman Walaupun tidak tahu 100% kehendak Tuhan Seperti Paulus dan Silas Langsung beli tiket Berlayar ke Samotrake Mereka bertolak dari Troas Mereka langsung ke Filipi Mereka menarik kesimpulan Gini ya Kalau yang ditulis di Alkitab Jangan dilanggar Jangan ditawar No negotiation Tapi kalau bicara tentang tuntunan Apalagi yang tidak ditulis di Alkitab Kalau kita ini sudah diisi dengan pengetahuan firman Kita sudah tahu Apa yang benar apa yang salah Udah jangan tunggu lagi Sampai semuanya 100% jelas Buat keputusan Dengan iman Yang penting hati kita damai sejahtera Sekali lagi saya ingatkan ini level 2 Kalau level pertama itu apa yang tertulis dalam Alkitab Apa yang tertulis jangan bingung Yang sudah tertulis gak usah ditawar Ini untuk tambahannya Jikalau itu gak ditulis sama Alkitab Misalnya seperti jodoh Jurusan Kerjaan What you need to do is make a decision Membuat keputusan Berdasarkan apa yang anda tahu Itu baik dan benar Lalu Kita harus tahu apa yang kita mau Buatlah keputusan Sekalipun kita gak tahu 100% Apa itu kehendak Tuhan Make that decision peacefully Buat keputusan Kalau hati ada damai sejahtera Dan yang penting lagi adalah Stick to your decision Komit Komitmen pada keputusanmu itu Jangan gampang nyerah Itu yang saya maksudkan dengan Buat keputusan dengan iman Walaupun tidak tahu 100% kehendak Tuhan Pertanyaan Jodoh misalnya Yang paling mudah ilustrasinya Apakah itu Jodoh 100% dari Tuhan Yang 100% pun Kalau orang itu suatu hari 100% mengambil keputusan Dari hak bebasnya untuk selingkuh Ya berabe juga ujungnya kan Celaka Asal ada komitmen Yang penting anak Tuhan Jelas-jelas jangan dengar firman Lalu anda lihat kriteria sendiri Anda mengambil satu decision Lebih penting lagi adalah komitmen Apalagi setelah saya bersedia Atau I do di altarnya Mengerjakan pernikahan itu Dalam takut akan Tuhan Jikalau ternyata itu sebuah kesalahan Itu akan menjadi kesalahanmu yang paling indah di hidupmu Karena dua-dua komitmen Untuk membawa rumah tangganya kepada Tuhan Yesus Paham maksud saya Bapak Ibu Jadi Paulus pun tidak tahu 100% Luput Macedonian Man Ternyata a Filipian woman Namanya Lydia Bapak Ibu Saudara Tidak apa-apa meraba Yang penting hati kita tulus ikut Yesus Pasti Kita akan menemukan kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita hari ini Satu, dua, tiga Apa aja Bagaimana tahu kehendak Tuhan Nomor satu Kehendak Tuhan ada pada Kewajiban kita Udah gak perlu tanya lagi Gak usah digodok lagi Tanggung jawabmu lakukan Itu kehendak Tuhan Dua, kehendak Tuhan Tahu apa yang bukan kehendak Tuhan Itu sama pentingnya Ingat ya Yang ketiga Buat keputusan dengan iman Buat keputusan dengan iman Komitmen dengan itu Walaupun kita tidak tahu 100% Kehendak Tuhan Praise the Lord Hallelujah Makananku ialah melakukan kehendak Bapak Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Dan memerintah bersamanya Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Dan memerintah bersamanya Makananku ialah melakukan kehendak Bapak Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Dan memerintah bersamanya Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Dan memerintah bersamanya Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Dan memerintah bersamanya Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Makota kemuliaan Itu adalah kehendakmu 100% Dalam hidup mereka Suami Istri Sebagai orang tua Sebagai anak Sebagai siswa mahasiswa Bapak pekerja Pemilik toko perusahaan Sampai berdoa Engkau akan Membimbing kami Dengan firmanmu Dengan semua awas-awasanmu Dan jangan Tapi dengan janjimu juga Dan penghiburan Engkau menjadikan kami Dalam tanggung jawab Kewajiban kami menjadi Semakin seperti Kristus Setiap hari Sehingga kami Tidak lagi penasaran Apakah ini kehendak Tuhan Kalau ini yang sekarang Ada pada kita Tanggung jawab dan kewajiban Layani Tuhan Lakukan itu Seperti untuk Kristus Hamba berdoa Ya Tuhan Yesus Kau buat maju Setiap pekerjaan Dan profesi Setiap Bidang Yang digeluti Oleh jemaatmu Tapi jika Bidang yang mereka Geluti adalah salah Yang melanggar firman Allah Yang ilegal Hamba berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan ubahkan Ada juga yang Saya bicara ini Yang mengulurkan tangan Anda kerja di perjudian Perjudian online Yang begituan Minta sama Tuhan Bayaran mungkin Gak segede itu Tapi nurani kita Bisa besar Apa sih artinya materi Kalau diganti dengan Nurani bersih Dari situ kan Tuhan Masih bisa promosikan Anda masih muda Get out Keluar dari babel Kata roh kudus Jangan terus di situ Tapi semua profesi Dan kewajiban yang baik Hamba berdoa Engkau tegukan umatmu Hamba minta Setiap anak Tuhan Keluarga saat teduh Yang ikut menu Kurikulummu Setiap Rabu Sabtu ini Tuhan Yesus Kau buat mereka bersinar Seperti Yusuf Yang lebih pandai Seperti Daniel Yang lebih pintar Dari semua orang-orang Ahli-ahli Babylonia Hamba berdoa Kau berikan pikiran Yang brilian Dalam Nama Yesus Dan Anda bisa letakkan tangan Saya tergerak juga Untuk mendoakan yang Belum punya jodoh Hehehe Boleh ya Berapapun umur Anda Tapi anak kecil Jangan ikut ya Yang masih umur Sepuluh Aku-aku-aku Yang sudah usianya Sudah kira-kira Di masa-masa Kuliah SMA pun SMP pun Apalagi Too early Mau pacaran berapa tahun Menikahnya mau umur berapa Jadi kalau yang pacaran Responsible 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 Yang bisa bertanggung Percaran dengan tanggung jawab Orang-orang yang memang sudah pada usianya Siap-siap Untuk mencari pasangan hidup Bukan hanya mencari romans Mari ulurkan tangan Saya doakan Tuhan Hamba berdoa Dalam nama Yesus Berikan hikmat Yes That's right Hikmat Kadang-kadang Tuhan tidak bicara secara audible Atau Jeng langsung kelihatan orangnya Tapi Tuhan kasih hikmat Udah ada checklist-checklistnya lah Di dalam Pengenalan akan Tuhan dan Firman Yang pasti tidak dilanggar Sama-sama anak Tuhan Jangan korbankan Tuhan Dengan angan-angan Nanti dikenalkan Tau gimana Jangan langgar sekarang Tuhan tidak butuh korban Tuhan butuh orang yang taat Terima kasih ya Tuhan Hamba berdoa kau pertemukan Sehingga mereka tidak lagi punya pikiran yang idealis Harus begini begitu Tetapi mereka membuat keputusan Dan akan jadi semakin indah hubungan itu dalam kekudusan Anything that is in holiness Segala sesuatu yang di dalam kekudusan Dengar baik-baik apa kata roh kudus Apapun yang di dalam roh kudus Di dalam kekudusan maksud saya Anything Segala sesuatu yang dipelihara Dijaga dalam kekudusan Dan akan menjadi lebih indah Apapun yang di dalam kekudusan akan menjadi lebih indah Makanya ada namanya Beauty of holiness In the beauty of his holiness Dalam kekudusannya yang indah Jangan takut Perasaan harus ada Tapi tidak perlu mulai menggebu-gebu Kalau memang itu yang baik Percayalah telusuri God will be with you Haleluya Terima kasih Yesus Tetap Tetap sekarang ulurkan tangan sekali lagi untuk semua kita Kita akan Saya akan berdoa dan mulai Saya mau merasakan semua pergumulan khususnya untuk orang sakit Terima kasih Tuhan Rauh kudus berkata begini Ada satu orang Yang setelah saat terduni selesai nanti bye-bye Be ready sebelum anda ke kamar mandi dua kali Tiga batumu akan keluar Batu ginjalmu itu Akan keluar lewat air senimu Aku tengking batu itu dalam nama Yesus Sehingga tidak perlu operasi Tuhan sembuhkan Terima kasih Tuhan Gigi yang kedua atau ketiga dari kiri atas ini Saya gak tau ya Kedua atau ketiga ini ya Saya merasakan sesuatu Saya merasakan urapan Tuhan di dalam mulut saya Dan saya tau itu bukan untuk saya Kedua atau ketiga ya Saya rasakan disini Yang kiri atas Anda infeksi cukup parah disitu Dan Tuhan sembuhkan saat ini Nanti ke dokter gigi Anda hanya lihat semuanya sudah alright Di dalam nama Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Ada satu orang mau sekolah dokter gigi yang ini Ini beda lagi Ini satu orang yang lagi berdoa Tapi gak memikirkan gitu Dia mikir iya atau enggak Iya atau enggak Tuition fee nya Anda bukan dari keluarga yang gimana mampu Tapi itu passion atau gairah Anda Bisa gak? Go for it Nanti Tuhan kembalikan semua tuition nya Jangan takut Tempu itu Studi yang baik Jadilah the best in the field Jadilah yang terbaik Di dalam bidang ini Terima kasih Tuhan Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Dan memerintah bersama dia Dan memerintah bersama dia Dan memerintah bersama dia Mari kita angkat tangan Terima berkat Berkat kejelasan Di hati dan jiwa Serta roh kita Mulai hari ini Berjalan dengan iman Dalam takut akan Tuhan Dan semua kehendak Tuhan Akan semakin jelas Semakin nyata dalam kehidupan Keluarga saat itu Alah Bapak Putra Roh Kudus Menyertai-Mu Dalam nama Yesus Amin Haleluya Jauh lebih indah Dari emas yang belia Namamu berharga Bagi hidupmu Jauh lebih kuat Dari semua yang ku tahu Namamu melekat Di dalam jiwaku Namamu selalu Ada di tempat pertama Di hatiku Dan selalu Penjadian utama Di hidupku Dimanamu Ku berada Tak akan berubah Namamu Namamu selalu Berada di tempat pertama Selalu 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 Bye-bye Sungguh dasyat Keajaiban Berada di tempat Selalu Dari Dari dulu Sampai Selamanya Penuh kuasa Tak akan berubah Tak akan berubah Ku naikkan Syukurku Kepadamu Tuhan Biar pengagungan Sampai di hatimu Sampai di hatimu Yesus Tuhan Dan Raja ku Kau lebih megah Dari yang termegah Terimalah Terimalah Sambah ku Hanya kau Yang ada Yang ada Tata Sungguh Dasyat Keajaibanmu Tak tergapai Tak tergapai Oleh Pikiranku Semua yang Telah ada Dan yang Kan datang Kau menjadikan Segalanya Indah Terpesona Dan kebesaranmu Dari dulu Sampai Selamanya Penuh kuasa Tak akan berubah Ku naikkan Syukurku Kepadamu Tuhan Biar pengagungan Sampai di hatimu Yesus Tuhan Dan Raja ku Kau lebih megah Dari yang termegah Terimalah Sembah ku Hanya kau Yang ada Di Tata Terima kasih Biar pengagungan Sampai di hatimu Yesus Tuhan Tuhan Dan Raja ku Dan Raja ku Kau lebih megah Kau lebih megah Dari yang termegah Terimalah Sembah ku Hanya ku Hanya ku Hanya ku Yang ada Tata Tata Hanya ku Hanya ku Yang ada Di Tata Hanya ku Yang ada Yang ada Dari Tata 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 Terima kasih.